Apa lalu mau dengan menjalankan perintah Allah itu? Saya hanya mohon mendapat ribanya saja. Saya mengharapkan saya ini termasuk orang yang dianggap hambanya yang baik. Saya mendapat riba itu. Sampai ini orang iman. Kalau riba Allah itu di neraka, aku mau masuk ke neraka. Saya bersedia. Kalau di sana riba Allah. Kalau saya mendapat riba Allah di dalam kemelarakan, saya jadi kirimau. Ini lho, orang yang sudah beragama ini namanya. Ini orang yang beragama, betul ini. Dia tidak, saya tidak mau beragama kalau tidak kaya. Ya po-poan agama, cukur kaya dan melarakan. Saya tidak mau agama. Kenapa? Lho melarakan terus kita ini. Salah pintu, aku orang tahu berapa nak cukup. Plus, ikutnya selain ini kok. Dia kurang, cek banget. Cek banget. Nah ini. Karena itu, bagi orang yang sedikitnya mengerti ya. Bahwa semua perintah agama itu, bukan karena kepentingan Tuhan. Bukan. Bukan. Kalau sembah atau kamu tidak sembah. Kamu jadi orang jahat semua. Menjadi neraka atau menjadi orang taat. Tuhan tidak memerlukan. Tidak butuh. Sama dengan tidak perlunya air kepada manusia. Eh, kau enggak kelima, aku sakarmu. Katanya si air. Kau nala aku, sakarmu. Kau belum seneng aku, sakarmu. Saya seneng kejuaku, kau. Tidak, orang mandi itu kalau memang sadar, Tidak usah tiga persen. Tidak usah, pakai duit. Aduh, so. Aku tak berparet, anak-anak. Ini usah. Emang hina, konegih. Eh, keringatku, kusah-konegnya ini, kak. Dosa, kongkong, kongkot. Oh, gila, anakku, kusah bisa terimis ini. Nah, orang gelak, atus malah. Mari langsung tak bukuri, tak kayak gini, gini, gini. Naik kakain, kalau mali rusak. Ya, siap temen-temen ya, wong. Mali rusak. Saya sulit, bukan awet. Jadi, buat orang yang sadar, maka bukan agama membutuhkan orang. Tapi orang membutuhkan agama. Bukan air membutuhkan orang. Tapi orang membutuhkan air. Bukan orang. Bukan orang. Yang, ah, bukan mandi yang membutuhkan orang. Tapi orang membutuhkan mandi. Ini kan logika yang pacar, kan? Agama juga begitu. Agama itu, karena itu Tuhan tidak neko-neko dengan agama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.